Pasangan suami istri DPO kasus pencurian sepeda motor ditangkap polisi. Sang suami ditembak polisi karena melawan. Sementara istrinya yang ditangkap dalam kondisi hamil melahirkan di rumah sakit Bayangkara. Tim gebungan dari Polsek Koto Tangah dan Polres Padang Pariaman mengerbek tempat persembunyian buronan kasus curanmor di Batang Ane Padang Pariaman, Sumatera Barat. Buruan polisi Heri Rozadi berhasil dipukuk. Dari penggeledahan, polisi menemukan sejumlah kunci letter T di dalam mobilnya. Pelaku Heri diketahui kerap beraksi bersama istrinya. Heri berperan sebagai eksekutor, sementara istrinya, Vitrayani, melarikan sepeda motor curian. Polisi telah menangkap Vitrayani saat dalam keadaan hamil. Tersangka Vitrayani kini telah melahirkan di rumah sakit Bayangkara, Pol, dan Sumatera Barat. Pasangan suami istri ini diduga terlibat 10 kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kum, Kota Padang. Pelaku dalam melakukan aksinya bekerja dengan istrinya. Yang mana pelaku ini sebagai menggambar atau sebagai yang melihat situasi, kemudian setelah dapat objek sasarannya, pelaku yang mengeksekusi, kemudian yang membawa sepeda motor itu adalah istrinya. Polisi menyertai mobil yang digunakan pelaku Heri untuk melarikan diri. Pasangan suami istrin dijerat pasal 363 ke OHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, ANews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!